Setelah teman-teman di sini menulis copywriting, apa sih yang wajib teman-teman perhatikan? Yang wajib teman-teman perhatikan adalah checklist, checklist copywriting atau daftar periksa. Nah, apa aja checklistnya? Akan kita bahas di video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya, Syawandrias dari socialmediamarketer.it tempat untuk memudahkan kamu belajar seputar pemasaran di media sosial. Jadi topik kita hari ini, teman-teman, kita akan belajar 5 checklist copywriting agar copywritingmu makin persuasif. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini sudah belajar menulis copywriting, terus teman-teman sudah, oh, formulanya seperti ini, oh, headlinenya seperti ini, terus apa nih yang wajib kamu perhatikan setelah menulisnya? Nah, itu yang kita akan bahas di video ini. Ya, tanpa bahasa basi lagi, saya langsung share screen, share layar laptop saya, teman-teman. Nah, checklistnya ada 5, teman-teman, yang akan kita bahas di video ini. Pertama, apakah judulnya sudah sesuai dengan 3 hal penting? Kedua, apakah judulnya sudah menarik perhatian? Tiga, apakah sudah ada call to action atau ajakan bertindak yang jelas? Empat, apakah poin-poin pentingnya sudah ditempatkan paling atas? Dan yang kelima adalah apakah copywritingnya sudah dibaca ulang, teman-teman. Jadi, inilah yang akan kita kupas tuntas, ya. Setelah teman-teman menulis copywriting, kamu wajib perhatikan 5 hal ini. Ya, pertama, apakah judulnya sudah sesuai dengan 3 hal penting, teman-teman. Ingat, teman-teman, copywriting itu bukan asal menulis. Kita menulis dari sudut pada yang membaca, oke. Maka dari itu, kamu wajib tahu nih, 3 hal pentingnya. Pertama, target pasarnya siapa. Dua, informasi apa yang mau disampaikan. Dan yang ketiga, dalam media apa yang digunakan. Karena 3 hal ini yang nanti akan menentukan copywritingmu seperti apa. Sebagai contoh, misalkan teman-teman kita di sini ingin menulis copy untuk produk properti, ya. Dengan 2 target pasarnya yang berbeda. Pertama adalah orang yang mau beli properti untuk investasi. Dua, adalah orang yang mau beli properti untuk ditinggali dengan penghasilan di bawah 10 juta, ya. Jadi, walaupun ini sama-sama properti, tapi target pasarnya yang berbeda, itu tentu beda juga cara kita mempengaruhinya. Sebagai contoh, untuk target pasaran pertama, mungkin kita bisa pakai kooperatin seperti ini. Ini dia properti yang cocok untuk investasi. Kenapa? Karena kita harus menonjolkan ke poin-poin yang dia inginkan. Dia inginkan investasi, dia investor nih. Maka ya kita bisa bilang, ini dia properti yang cocok untuk investasi. Sementara untuk target pasar kedua, mereka nggak cari untuk investasi. Tapi mereka cari untuk ditinggali. Nah, kita mungkin bisa kasih copywriting yang seperti ini. Miliki hunian impian di kota Surabaya. Cicilan di bawah 5 juta per bulan. Contohnya seperti itu. Ini mungkin lebih relevan dengan mereka. Kenapa? Karena mereka punya penghasilan di bawah 10 juta. Dan mereka mungkin berpikir bahwa, ya kayaknya nggak bisa deh. Dengan saya penghasilan 10 juta, bisa dapat properti harga segini. Tapi kalau dia melihat, oh cicilan di bawah 5 juta nih. Hunian impian nih. Menarik nih. Ini apa nih? Nah, itulah pentingnya kooperatinya yang relevan dengan target pasar. Jadi ingat, teman-teman, perlu diperhatikan target pasarmu siapa agar kooperatinya lebih kena ke mereka dan lebih persuasi. Nah, yang poin kedua adalah apakah judulnya sudah menarik perhatian? Jadi poin yang pertama itu selain target pasar, teman-teman, kamu juga harus sesuaikan dengan informasi yang kamu sampaikan. Jadi kalau misalkan informasinya itu benar-benar cicilannya mulai dari 5 juta. Yaudah 5 juta. Jangan diganti yang lain. Nah, itu pentingnya untuk mengetahui, teman-teman. Lalu media yang digunakan itu maksudnya gimana, mas? Media yang digunakan itu maksudnya kita tahu sendiri, teman-teman, media sosialnya kebanyak, ya. Di apa, ada yang Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Nah, itu tentu cara mainnya berbeda. Itu yang kita sudah bahas di video-video yang lainnya. Nanti kamu bisa lihat, ya. Nah, kita balik ke sini, teman-teman. Yang kedua, apakah judulnya sudah menarik perhatian? Jadi kita tahu sendiri, teman-teman, judul adalah salah satu bagian penting dalam kooperating. Tanpa judul yang menarik, Anda nggak akan buat membaca atau tertarik. Contohnya seperti ini. Coba bandingkan, teman-teman, dua judul ini. Ini, judul pertama, salah itu bagus banget buat kesehatan kamu. Bisa meningkatkan daya tahan tubuh juga. Nah, ini kan hanya sekedar informasi aja, kan. Orang yang baca, oh ya, bagus ya, salah ya. Yaudah, gitu aja. Tapi, kalau kita ganti, misalkan, seperti ini. Lima manfaat buat salah yang nggak banyak orang tahu. Nah, mungkin kan lebih menggugah orang, kan. Oh, apa nih lima manfaat buat salah? Yang saya nggak tahu, mungkin, ya. Jadi, itulah pentingnya pemilihan judul, teman-teman. Ingat, teman-teman, copywriting, lagi-lagi, ya, menulis dari sudut depan yang mau baca. Jadi, kamu harus bisa membuat orang itu tertarik, nih, dengan judulmu. Karena kalau orang nggak tertarik, ya, copywriting kamu nggak akan dibaca, ya. Maka, tadi itu penting banget untuk teman-teman di sini buat judul yang lebih menarik, ya. Jadi, bukan hanya sekedar informasi, tapi gimana caranya kamu membuat judul yang memersuasi, oke. Nah, kalau yang ini kan hanya sekedar informasi, ya. Ya, orang baca kayak, oh ya, ya, saya udah tahu terus kenapa, gitu, kan. Tapi kalau dibandingkan ini, ya, membuat orang lebih penasaran. Hah? Apa nih? Saya nggak tahu, gitu, kan. Jadi, itulah pentingnya pemilihan judul, oke. Tiga, apakah sudah ada call to action yang jelas? Jadi, setelah mereka baca copywritingmu, mereka itu harus ngapain? Apa like dan komen, atau apapun itu, itu harus ada. Contoh, ya. Ini bandingkan, ya. Yang jelas sama yang kurang jelas, mungkin. Contoh yang pertama, jangan lupa komen di konten ini, like, save, dan share juga, ya. Sama yang ini, saya mau kamu bagikan konten ini ke semua teman-teman kamu, ya. Nah, kalau menurut saya pribadi, teman-teman, ini kurang efektif. Kenapa? Karena kalau misalkan kita berikan call to action yang terlalu banyak, komen, like, save, dan share itu biasanya orang terlalu banyak, teman-teman. Biasanya di kasus saya, oke. Sama yang ini, saya mau kamu. Jadi, ahli-ahli kamu bilang saya mau kamu, itu kan kayak kesannya kita kayak nyuruh banget, kan. Mungkin kamu bisa ganti dengan seperti ini. Kamu boleh bagikan konten ini ke teman-teman kamu, ya. Jadi, kita nggak nyuruh. Tapi kita bilang, kamu boleh, kok. Kamu bisa, kok. Itu lebih enak, kayaknya, dibandingkan kayak saya mau kamu, gitu kan, ya. Jadi, ya, kayak kesannya memaksa, gitu. Nah, itu teman-teman harus perhatikan. Jadi, ingat, teman-teman, pemilihan kosa kata itu penting banget untuk membuat call to action yang lebih persuasif. Nah, ini contoh lagi. Jadi, kalau misalkan teman-teman itu pakai kata-kata negasi, ya. Kayak, jangan lupa, kayak gitu, kan. Kenapa kamu nggak ganti dengan pastikan? Karena kalau kita bilang jangan lupa, orang itu malah fokus ke lupanya. Sama kayak saya bilang kamu, jangan pikirin gajah, ya. Nah, apa yang dipikirin kamu? Gajah. Jadi, kita lebih fokus ke objeknya. Maka dari itu, kamu bisa ganti dengan pastikan. Kali-kali kita bilang jangan lupa. Oke? Empat. Apakah poin-poin penting sudah ditempatkan paling atas? Kalau misalkan teman-teman di sini punya banyak fitur dan punya banyak poin yang ingin disampaikan, kamu bisa taruh poin-poin yang paling penting itu di bagian paling atas. Kenapa? Karena seperti ini. Ini adalah data yang saya kutip dari Attention Insight. Jadi, Attention Insight itu sebuah tool, ya, untuk melihat poin-poin mana sih yang dibaca berdasarkan AI-based. Oke? Kita berdasarkan buatan. Nah, seperti kamu lihat, teman-teman, di copywriting landing page kelas copywriting, itu hanya dua poin paling atas yang dibaca paling atas. Jadi, merah itu yang kemungkinan dibaca paling banyak. Yang hijau ini udah, ya, samar-samar. Nah, ya, nggak dibaca, ya. Karena kamu tahu, teman-teman, orang itu nggak baca copywriting. Mereka lebih cenderung screening. Oke? Jadi, melihat sekilas. Maka dari itu, pastikan kamu menaruh poin-poin paling atas di poin-poin paling penting di bagian paling atas. Kenapa? Karena itu yang lebih berpotensi dibaca oleh mereka. Jadi, pastikan ditaruh paling atas, teman-teman. Jadi, kalau misalkan kamu ada tujuh poin penting. Kamu harus pilih, nih, tiga paling atas. Jadi, kamu bisa lebih memudahkan orang itu untuk memersuasi dan mengetahui apa sih yang penting di copywriting ini. Ya? Next. Yang kelima, apakah copywritingnya udah dibaca ulang, teman-teman? Ingat, teman-teman, ini mungkin terdengar sepilih. Tapi saat kamu membaca ulang copywritingmu, teman-teman, kamu bisa membuat copywriting yang lebih persuasif. Kenapa? Karena saat kita nggak baca ulang copywriting kita, mungkin kita ada typo, ada salah satu ngebaca, mungkin apa tata bahasanya kurang pas, dan lain-lain. Makanya itu, pastikan, teman-teman, kamu baca ulang copywritingmu, karena itu adalah checklist yang paling efektif, teman-teman, untuk mengetahui apakah copywritingmu udah mantep atau tidak. Dibaca, dilafalkan. Dibaca, dilafalkan, dan kamu nanti akan kerasa. Ini kayaknya ada yang kurang pas, dan lain sebagainya. Ya. Dan kurang lebih, teman-teman, itu aja di video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Semoga memberikan gambaran. Setelah kamu nulis copywriting, apa aja yang wajib kamu perhatikan. Dan, jika kamu suka dengan konten-konten di channel ini, pastikan juga kamu subscribe channel ini, dan aktifkan loncengnya, agar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi lainnya seputar gimana caranya melakukan pemasaran di media sosial. Kalau misalkan kamu ingin belajar social media marketing ya, secara terstruktur, kamu bisa gabung di kelas online kita secara gratis. Ada lima kelas gratis ya untuk sekarang ya. Kelas storytelling, WA marketing, content creator, Instagram esek, dan TikTok marketing. Semuanya bisa kamu akses secara gratis. Caranya gimana? Silahkan klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Itu aja teman-teman dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.